Razzia terhadap pengendara sepeda motor ini digelar saat lantas polres berau di jalan Gatot Subroto, Bedungun, Tanjung Redap, Senin Siang. Sasaran utamanya adalah pengendara yang tidak mengenakan helm. Dalam Razzia ini, polisi menghentikan sejumlah pemotor yang kedapatan tidak mengenakan helm. Salah satu dari mereka mengakui kelalaiannya. Ia tidak mengenakan helm karena terburu-buru untuk satu urusan penting. Nah, setelah dapat penindakan seperti ini, bagaimana Pak ke depannya Pak? Ya, di kejerahan, tidak akan mengulang lagi. Oke, berarti sebagai pelajaran Pak ya? Ya, betul. Petugas menyebut, Razzia ini digelar karena pelagar lalu lintas semakin marak. Ini juga bagian dari peringatan sekaligus memberi efek jerah kepada pemotor agar lebih tertib saat berkendara. Di depan pengendara-pengendara-kendaraan yang tidak menggunakan helm atau pelanggaran yang kasat mata. Karena kita hari-harinya lihat sendiri banyak sekali pengendara yang tidak tertib. Untuk itu kami himbong. Untuk khususnya warga berawak, apabila mengendarai kendaraan R2, mohon kerjasamanya untuk kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan perorangannya. Tidak hanya menjatuhkan sanksi tilang, tugas juga menahan sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kendaraan tersebut akan diberikan kepada pemiliknya jika mampu menunjukkan bukti kepemilikan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.